Halo semuanya, kali ini divisi kemahasiswaan Permira membuat video panduan untuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikan di Rusia melalui jalur mandiri. Sebelumnya, Permira telah meluncurkan video panduan mendaftar kuliah di Rusia tahun 2018 dan juga video bekal awal berburu ilmu di negeri Tiraibesi. Nah, untuk berkuliah di Rusia secara mendiri, kalian dapat memilih program berbahasa Inggris maupun berbahasa Rusia. Untuk program berbahasa Rusia, kalian diharuskan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Rusia yang dikeluarkan oleh universitas di Rusia. Untuk mendaftar kelas persiapan bahasanya, dapat dilakukan dengan mendaftar langsung ke kampus yang menyediakan kelas bahasa tersebut, atau disebut juga potfak. Contohnya pada video ini, kami mencari Prevatory School for Russian Language. Kami mencoba untuk memilih di kpfu.ru. Atau adalah website milik Kazan Federal University. Jadi, sebagai informasi buat kalian, masa studi untuk kelas persiapan bahasa sendiri adalah 10 bulan, dimengajuk sejak awal September dan berakhir bulan Juni. Oh iya, begitu kalian mengajukan aplikasi untuk mendaftar kelas persiapan bahasa, maka kalian sudah pasti akan diterima di kampus potfak tersebut. Di akhir kelas potfak nantinya, akan ada ujian yang dinamakan eksamen, dimana mata pelajaran utamanya adalah bahasa Rusia, dan mata pelajaran lainnya akan mengikuti jurusan kalian. Misalnya, kalian memilih teknik, maka akan ada fisika dan pelajaran eksak lainnya. Begitu juga jika kalian memilih biologi, maka akan ada pelajaran biologi. Setelah lulus kelas potfak, maka kalian dapat mendaftar ke kampus yang menyediakan jurusan yang kalian inginkan. Nantinya, kalian harus mengikuti ujian masuk kampus tersebut. Nah, berikut ini beberapa cara melakukan pendaftaran secara langsung ke beberapa kampus yang telah kami kumpulkan. Yang pertama, Lomonosov Moscow State University atau MSU atau MGU di Moskow. Dapat dibuka di link berikut ini ya. Dan berikut ini adalah tampilan website dari link tersebut. Di sini akan ada beberapa informasi utama yang disediakan oleh Lomonosov Moscow State University. Pada contohnya, kami memilih Bichler Studies atau E1. Tahap pertama, untuk mengetahui fakultas, jurusan, dan lain sebagainya, kalian bisa menekan tautan tersebut. Tahap kedua, kalian harus datang ke Moskow dan membawa semua dokumen asli kalian. Dokumen yang dibutuhkan adalah application form. Nah, application form kalian dapat minta melalui fakultas yang kalian inginkan. Begitu juga ada ijazah sekolah yang harus diterjemahkan ke Bahasa Rusia dan diberi cap notaris. Dan berbagai kebutuhan lainnya, kalian dapat tanyakan lebih lengkapnya ke fakultas. Tahap keempat, selesaikan tes masuk. Tahap kelima, menerima invitation letter. Jadi, kalian perlu untuk melengkapi berbagai hal yang disebutkan di situ, dan nantinya, kalian akan dikirimkan invitation letter oleh kampus, sehingga kalian dapat membuat visa sebagai visa pelajar. Tahap ke enam, kampus akan memperhitungkan keputusan mereka untuk pendaftaran kamu. Apabila kamu berhasil menyelesaikan semua ujian, membawa dokumen secara lengkap, dan kamu harus membayar uang studi. Atau di sini disebutkan bahwa hanya cukup untuk semester pertama saja. Penting untuk diperhatikan. Berikut ini, berbagai dokumen yang penting untuk kalian perhatikan. Seperti perjemahan dokumen dalam bahasa Rusia yang harus ada cap notaris dan cap dari kedutaan maupun konsuler Rusia di Indonesia, tes HIV AIDS, dan tes lainnya yang harus juga dilakukan di rumah sakit milik MGU, dan dokumen lainnya yang perlu kalian perhatikan. Yang kedua, People's Friendship University of Russia atau RUDN di Moskow. Dapat dibuka di link berikut ini ya. Nah, berikut adalah tampilan dari website tersebut. Tahap pertama, mencari program pendidikan. Nah, begitu kalian menekan choose program, kalian akan dihantarkan menuju bagian di mana kalian dapat melihat-lihat program studi apa saja sih yang ditawarkan, termasuk dalam bahasa apa, dan berapa total biayanya. Kedua, mengajukan aplikasi secara online. Jadi, dengan menekan online application, kalian akan diarahkan menuju aplikasi online, di mana kalian perlu untuk mengisi jurusan apa yang kalian inginkan, data pribadi kalian, data orang tua kalian, kemampuan bahasa kalian, juga dari mana sih kalian mengetahui RUDN, ketiga, menunggu keputusan kampus. Nah, jadi, kampus akan mempertimbangkan aplikasi online kalian. Seperti yang tertulis di sini, memakan waktu kurang lebih 2 hingga 1 bulan. Tahap keempat, pembayaran. Jadi, kalian perlu untuk melakukan pembayaran. Untuk lebih lengkap mengenai pembayaran, dapat kalian tanyakan ke fakultas. Namun tertulis di sini, pembayaran tersebut dilakukan. Namun, apabila kalian gagal melalui tes masuk, maka pembayaran akan dikembalikan seluruhnya. Tahap kelima, persiapkan dokumen dan visa kalian. Nah, kalian perlu untuk menyiapkan dokumen dan visa kalian, di mana melengkapi dokumen sehingga kalian dapat membuat visa, saat kampus telah mengirimkan invitation letter buat kalian. Enam, tes masuk. Kalian harus datang ke posko, dan mengikuti tesnya langsung diunjungi. Dan berikut ada beberapa informasi yang perlu kalian isi, di mana yang bersangkutan nantinya dengan tempat tinggal kalian, biaya penjemputan, dan lain sebagainya. Untuk tes masuk sendiri, mata pelajaran diujankan dapat kalian baca lebih lengkapnya di tautan yang tersedia, di website tersebut. Ketujuh, Selamat! Apabila kalian lolos, maka kalian perlu untuk melengkapi lainnya, dan bersiap untuk lihat. Dan yang terakhir, Kazan Federal University, atau KFU di Kazan. Nah, kalian dapat lihat di link berikut. Berikut ini adalah tampilan dari link yang tadi. Ada berbagai informasi mengenai, admission untuk masuk ke KFU. Harap dibaca dengan seksama ya. Cara mendaftar. Kalian memilih Applying. Kemudian, kalian akan dihantarkan ke halaman yang lebih rinci lagi, menjelaskan mengenai studi di KFU. mulai dari batas deadline, masa pembelajaran, dan lain sebagainya. Mengisi formulir online. Jadi, kalian perlu membenarkan online application form, di mana nantinya, kalian diantarkan ke halaman, formulir online. Kalian perlu mengisi semua data kalian secara benar. Bagaimana cara mengisinya? Nah, kalian dapat menekan, petunjuk yang tersedia. Dan kalian dapat menekan dalam bahasa Inggris, maupun dalam bahasa Rusia, dan otomatis akan terdownload ke komputer kalian. Berkas apa saja sih yang perlu dilengkapi dan di-upload? Silahkan menekan Required Documents, dan akan tersedia semua dokumen yang dibutuhkan. Seperti sertifikat pendidikan atau ijasa, dan surat keterangan kesehatan, surat kemampuan bahasa, dan sertifikat lainnya. Nah, dokumen kalian juga harus untuk dinotrifikasi atau dilegalisasi saat kalian tiba di Rusia. Lebih lanjut, kalian dapat menghubungi kontak yang tersedia di layar. Nah, kami juga telah menyiapkan, khusus bagi kalian, pendaftaran kampus mandiri lainnya. The Hiker School of Economics, HSE, dan St. Petersburg University, atau SPBU. Southern Federal University, atau Svedu, dan Toms State University, atau TSU. Samara University, dan Toms Polytechnic University, atau TPU. Far Eastern Federal University, atau FEFU, dan Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, atau SPBPU. Dan, Novosibirsk State Technical University, atau NSTU, dan Ural Federal University, atau URFU. Nah, info lebih lanjut, dapat menghubungi kampus tujuan masing-masing melalui email kampus, maupun kontak yang tersedia di website milik kampus. maupun, kalian juga dapat menghubungi mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di kampus tersebut. Nah, gak usah ragu untuk bertanya juga ke kami, melalui kontak di bawah ini. Kami siap kok untuk membalasnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, dan sukses selalu. Salam Perhimpunan.